Halo guys, di video kali ini aku mau bagiin tips untuk cara setting emblem dan build Hayabuza jadi di patch 1.7.20 ini Hayabuza itu baru aja dapetin buff nah buffnya disini tuh untuk skill doing ya durasinya tuh jadi lama ya sekarang jadi 6 detik yang awalnya cuma 5 detik lalu untuk ultimate nya juga di buff yaitu base damage yang awalnya 130-150 sekarang tuh dibuat 140 pada semua level dan untuk damage tambahannya disini dari 45-55 jadi 45-85 nah untuk base damage nya disini bener-bener kerasa sih untuk buffnya nah disini aku bakalan bagiin 2 rekomendasi susunan emblem dan aku juga mau kasih untuk build nya juga nah untuk emblem disini kita bahas mulai dari emblem assassin terlebih dahulu disini slot pertama kalian bisa isi dengan 1 physical attack dan 2 movement speed terus slot keduanya kalian bisa ambil aja semua di physical penetration dan untuk talent emblem disini kalian bisa pakai hack and dry atau killing spree nah untuk hack and dry udah pasti untuk satu versus satunya kalian bakalan lebih kuat dan tipe kalian yang mainnya tuh lebih ke arah nge-gang bakalan lebih sakit dan untuk killing spree disini untuk kalian yang lebih mainnya ke arah teamfight dan ngebuat kalian tuh bakalan lebih lama dalam war karena pada saat kalian dapetin kill kalian bisa dapetin regenerasi HP nah dan untuk mana yang lebih bagus sih sebenernya untuk meta sekarang ini lebih sering hack and dry ya tapi kalau semisal gameplay kalian memang gak butuh hack and dry ya kalian bisa ambil aja killing spree terus untuk emblem jungler disini kalian bisa ambil emblem jungle dengan susunannya tuh untuk slot pertama dan slot kedua tuh rata tengah jadi kalian ambil aja damage ke monster dan battle spell culture reduction dan talent emblemnya kalian bisa pakai match killer nah jadi untuk mana yang lebih baik sih sebenernya untuk objektif emblem jungle emang bakalan lebih baik karena untuk kalian pakai match killer itu damage yang kalian terima dari lord dan turtle itu bakal berkurang sedangkan kalau kalian ngasih damage itu malah bertambah jadi pada intinya match killer ini bagus untuk kalian yang mau ngamanin objektif dari turtle dan lord terus untuk susunan build untuk susunan build yang pertama disini sepatu kalian bisa pakai sepatu attack speed atau sepatu defense atau sepatu cooldown nah untuk aku sendiri sih aku lebih dominan untuk pakai sepatu attack speed karena untuk dari segi farming disini kita bakalan kebantu dengan attack speednya jadi bakal lebih cepet dan buat pertama disini kalian bisa ambil hunter strike hunter strike disini tuh bisa ningkatin kalian 80 physical attack 10% cooldown reduction dan attribute uniknya tuh bisa menambahkan physical penetration dan untuk pasifnya disini tuh kalau kalian nge-hit musuh secara 5 kali berturut-turut disini kalian bakalan dapet tambahan movement speed nah untuk hunter strike ini juga bagus untuk kalian beli di early game jadi memang hunter strike disini tuh build yang memang sekarang ini banyak dipakai sama orang-orang terus untuk blade of despair nah blade of despair disini build yang bisa kalian beli waktu kondisi game kalian tuh lagi snowball snowball itu kalau misal di early game kalian tuh udah bisa dapetin kill objektif dapet nah ini kalian bisa langsung aja ke arah blade of despair tapi kalau memang kalian gak peduliin BUD di awal kalian bisa ambil under battle disini kalian bisa dapetin tambahan efek life steal dan kalian juga bisa ngasih efek true damage ke musuh waktu kalian habis pake skill dan kalian bisa ke attack itu pasif true damage nya bakalan keluar nah terus untuk malefic roar disini itu bagus untuk ngehancurin hero-hero yang mereka itu udah pada beli item physical defense nah contohnya kayak anti kuikiras atau dominan ice yang physical defense nya tuh lumayan gede dan untuk item selanjutnya kalian bisa beli item defense disini untuk yang kalian lihat tuh force tapi kalau misal di in game kalian force gak perlu kalian bisa ganti dengan antena shield jadi gak harus dengan pake force ya karena untuk item defense itu gak ada patokan kalian harus sesuaiin sendiri sama kondisi game kalian atau ibaratnya damage apa yang kalian terima yang terbesar dari musuh nah terus untuk build yang terakhir disini kalian bisa ambil ke arah blade of despair nah kalau misal kalian ngerasa kalian butuhin yang nama immortal kalian tinggal ganti aja untuk pull force nya ke arah immortal nah dan untuk susunan build ini jujur untuk build ini build yang sering aku pake karena ya untuk meta sekarang ini memang item defense tuh tetep perlu ya meskipun kalian sebagai seorang jungler terus untuk slot yang kedua atau build yang kedua disini buat kalian yang mau mainnya tuh lebih ke arah penetration dan kalian pake build ini kalau misal tim musuh itu rata-rata biasanya hero nya tipis dan pasti kalau misal ada Yabuza biasanya kalau udah rank nya udah agak tinggi pasti mereka bakal beli item-item defense yang buat nganahan damage dari Hayabuza nah jadi kalian perlu tuh buat beli yang item-item yang ningkatin penetration contohnya kayak Hunter Strike, Blade of Ketasis terus Blade of Despair dan Magnific Roar nah untuk Magnific Roar disini bisa kalian beli di area mid game ke late game karena untuk Magnific Roar disini tuh physical penetration nya bakal meningkat kalau misal di tim musuh itu udah pada beli yang namanya physical defense jadi ada tambahan 0,1% tuh kan lumayan dan selanjutnya kalian bisa beli Endless Battle nah untuk susunan build ini emang bagus buat ngelawan hero-hero yang udah pada beli physical defense ya nah untuk kalian yang bingung nih kapan harus pake build yang mana nah disini kan pasti kalian udah pada tau lah ya cara setting untuk menggunakan susunan build waktu di in game nah terus untuk susunan build yang ketiga disini sebenarnya gak jauh beda ya cuman disini buat kalian yang mau maksimalin efek dari War Axe nah karena War Axe disini tuh tipikal item yang bagus buat hero-hero yang war nya tuh harus butuhin beberapa hit gak langsung mati gitu contohnya kak sabar tuh kan langsung mati tuh nah kalo Hayabusa disini tuh kan kita kan kayak pake skill 1 dulu stack nya penuh baru kita ulti tuh kan nah disini War Axe sebenarnya bagus untuk kita pakein di Hayabusa karena War Axe disini tuh bisa kalian stack sampai 8 stack dan setiap 1 stack nya tuh bisa dapetin 10 physical attack dan 2 physical penetration jadi kalian tinggal kalian aja tuh dan disini kalian tuh juga bisa dapetin efek cooldown dan kalian juga dapet tambahan SP dan kalian juga bisa dapetin 35 physical attack nah mungkin atributnya seolah-olah terlihat kecil ya tapi kalo kalian liat pasifnya itu 8 stack itu 1 stack nya 10 physical attack itu sebenernya gede banget untuk physical attack nya dan selanjutnya kalian bisa ambil Blade of the Spear dan yang terakhir Immortal nah disini untuk susunan build jujur aku lebih sering pake yang susunan build pertama ya karena udah terbiasa dengan pasif yang ada di endless battle dan hunter strike yang memang ya disini hunter strike item yang aku selalu rekomendasiin ya jadi emang disini aku udah terbiasa dengan susunan build yang pertama dan aku selipin 1 item defense entah itu force atau adena self yang pastinya lebih ke arah kondisi aja nah untuk 3 susunan build ini bisa kalian cobain dan mana yang kalian suka kalian bisa tulis aja di kolom komentar nah untuk aku sih aku lebih suka pake susunan build yang pertama nah buat kalian yang tanya bang emangnya kenapa bang kok gak dibuat full damage aja kan hyper tuh nah menurut aku sih meskipun kita hyper atau god laner sekalipun ya itu tetep item defense kita harus ada satu karena menurut aku di meta sekarang ini tuh hero hero damage nya udah pada gak ada otak ya apalagi hero hero mid lane sekarang dan hero hero marsman sekarang tuh damage nya pada gila gilaan nah untuk counter pasti counter udah pada tau lah ya untuk fighter ada hero ruby min sitar dan tank ada kufra dan hero hero yang stunnya tebel itu pasti bakal terima kasih terima kasih terima kasih